Markus Penaldi Gideon Ungkah fakta mengedutkan soal kondisi Kevin Sanjaya Sebelum tanding di BF World Championship 2022 Markus Gideon menyebut bahwa Kevin Sanjaya sempat terserang demam berdara Jelang keberangkatan ke Tokyo, Jepang pada video Agustus 2022 silam Sebagai mana diketahui, BF World Championship 2022 memang sudah selesai Perhelatan akbar kompetisi bulu tangkis dunia itu telah berlalu pada tanggal 21-28 Agustus 2022 lalu Akan tetapi sejumlah catatan masih membekas diingatan pecinta bulu tangkis tanah air Ya, salah satunya mengenai terhentinya Markus Gideon dan Kevin Sanjaya di babak 16 besar BF World Championship tahun 2022 Usai kalah di tangan wakil Inggris Saat itu, Markus Gideon dan Kevin Sanjaya kalah 15-21 dan 9-21 dari Ben Lan dan San Pandi Kekalahan itu membuat langkah mereka terhenti di 16 besar BF World Championship 2022 Di balik kekalahan itu, Markus Gideon mengatakan bahwa persiapan mereka menuju dua turnamen tersebut sangatlah minim Pasalnya mereka hanya berlatih bersama selama tiga hari karena Kevin Sanjaya terkena demam berdara Sebenarnya Kevin itu habis kena DBD ya Kita latihan cuma tiga hari sebelum berangkat Dia sudah sakit, makanya saya juga bertanya ke dia Mau berangkat atau enggak? Dia bilang bisa Ya sudah, kita coba saja Ungkap Markus Gideon Pembulu tangkis berusia 31 tahun itu Juga menilai bahwa mereka sejatinya sudah berusaha maksimal untuk memenangkan setiap pertandingan dalam dua turnamen tersebut Namun, apa daya? Deminius julukan Markus dan Kevin harus pula lebih awal Tapi kan orang tahu Tapi kan orang tahulah, habis kena DBD itu badannya lemas pasti Nggak bisa menyalahkan juga Kita sudah usaha maksimal kok Dan hasilnya mungkin belum sesuai ekspektasi semua orang Ya kita coba lagi nanti Lanjut Markus Gideon Lebih lanjut, dia mengatakan Tidak memiliki masalah dengan kondisi kakinya yang baru saja pulih cedera Yang menjelaskan bahwa kondisi cederanya bukan menjadi halangan dalam dua turnamen terakhir di Jepang Sudah berkurang jauh sakit di cedera Mungkin ada sedikit tetapi tidak terlalu terasa sekali Tutur Markus Gideon Sekarang ini, keduanya tengah disibukkan dengan agenda latihan Hal itu ditunjukkan meningkatkan latihan Demi bisa bertanding di kompetisi puluh tangkis berikutnya Ya, Fatminton Lovas Sangat jelas nih apa yang sudah disampaikan oleh Kosinyo Dan ini merupakan sebuah jawaban telah bagi para PL Indonesia Yang selama ini nyinyirin Kevin Sanjaya Tinggalkan jejak kalian di kolom komentar sebanyak-banyaknya Serta dukung terus channel ini dengan cara di like, di komen, dan subscribe Lalu nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan informasi-informasi menarik lainnya dari channel ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!